Tadi, oh tadi order ya? Coba cari diriwayat Soalnya kan nanti disini Tapi udah lagi berjalanan, udah sampai situ Eh sampai sini mah di cancel Ganti berarti pak? Hmm? Soalnya kan udah sampai sini gitu loh Tapi jangan asal di cancel Ya kan kan lagi juga Juga butuh perjalanan kesininya Ya kan? Kalau misalkan kalau Ganti sendiri mungkin pak? Enggak, kalau misalkan di cancel kan Juga mau di ganti driver Kan lagi berjalan kesini juga gitu maksudnya Kalau mungkin nganti sendiri itu bisa jadiin Enggak, karena kan ada riwayat juga disini Ya, tapi diperingatin ya Jangan asal cancel aja kan juga butuh perjalanan Iya, apa? Kalau perjalanan sini mah di cancel Kasian pak Soalnya kan juga marah performa juga ke driver Nah guys, oke di pagi hari ini Sungguh sangat pahit sekali Buat saya ya, karena apa Karena saya mendapatkan orderan Dan itu langsung di cancel ya Jadi kronologinya gini guys Ketika saya mendapatkan orderan Saya cek, saya konfirmasi dulu Alamatnya udah valid apa enggak Ternyata ketika saya sudah sampai ke tempat Pengambilan barang ya Karena ini orderannya Grab Express ya Jadi Grab Express yaitu Pesan antar barang guys Dan kali ini saya mendapatkan orderan Ketika saya sudah sampai ke lokasi Customernya Langsung di cancel guys Tanpa ada konfirmasi Dan lainnya Dan ini menjadi salah satu yang menurut saya Merugikan sekali guys ya kan Karena saya sudah e-vote kesana Kita sudah mencari alamat tapi Sampai sana langsung di cancel Jangan langsung di cancel Kalau kita harus ada konfirmasi Dan sebagainya lah Gitu guys Jadi ini menjadi salah satu menurut saya Kerugian dari saya Buat Ya tau segilah ini Resiko menjadi seorang driver seperti ini guys Karena kita sebagai driver kan harus butuh Untuk mencari alamat Konfirmasi orderan dan sebagainya Gitu guys, oke Semangat buat jualan rupiah Ya, seperti inilah Resiko menjadi seorang driver guys Tau sendiri kan Ketika kita mencari orderan lalu di cancel Sangat menyakitkan banget ya guys Apalagi menjadi salah satu orderan pertama kita ya guys Ketika kita sudah semangat untuk mengambil orderan Eh ternyata saya ambil lokasi Langsung di cancel Sangat menyakitkan banget Tapi mau gak mau Kita menjadi seorang driver ojol Harus tetap profesional guys Kita harus tetap santai Bersabar Tetap layani customer dengan baik guys Tetapi Ketika tadi di cancel Aku memberi nasihat kepada customer guys Agar tidak semena-mena Langsung meng-cancel aja guys Harus konfirmasi dulu Sama drivernya Kita tau sendiri kan guys Ketika kita order di aplikasi Kita harus membutuhkan waktu Untuk sampai driver ke lokasi kan guys Nah ini menjadi salah satu Untuk kesabaran para customer ya guys Agar tidak semena-mena Langsung cancel aja guys Nah karena order yang pertama Tadi kita di cancel Akhirnya kita menunggu cukup lama Untuk menunggu orderan lagi guys Nah orderan selanjutnya ini Kita mendapatkan orderan Untuk mengantarkan orang Berangkat kerja guys Alhamdulillah Akhirnya kita mendapatkan orderan lagi guys Nah orderan yang kedua ini Kita mengantarkan perangkat kerja menuju kantornya guys Dan Alhamdulillah yang orderan kedua ini Berjalan dengan lanjar ya guys Tanpa ada kendala apapun ya guys Seperti yang orderan pertama tadi Nah karena orderan ini udah selesai Selanjutnya kita mencari orderan lagi guys Yaitu kita berkeliling-keliling Untuk mencari orderan berikutnya guys Nah seperti ini guys situasi di pagi hari Ketika di Simpang 5 Kota Semarang guys Nah di pagi-pagi ini Masih jam sibuknya orang-orang Pada berangkat bekerja guys Semoga para pejuang rupiah disana Tetap di bidang kesehatan Keselamatan dan barokahnya rezeki guys Amin Nah karena tadi kita udah berhenti sejenak Dan kita mendapatkan orderan lagi guys Dan kali ini kita mendapatkan orderan grape food guys Nah apa sih orderan grape food Nah sesuai namanya guys Yaitu pesan antar makanan ya guys Jadi ketika teman-teman labar Cuman klik-klik saja di handphone kalian Makanan pun langsung datang guys Hehehe Nah orderan grape food kali ini Kita mendapatkan orderan Yaitu disuruh untuk membeli jus guys Oh iya guys kali ini Kita mendapatkan orderan gabungan guys Nah apa sih orderan gabungan itu Jadi orderan grape food gabungan Yaitu kita langsung mendapatkan 2 orderan Sekaligus guys dalam 1 kali antar saja Tetapi dengan penerima yang berbeda ya guys Nah untuk yang kedua ini Kita mengambil di salah satu listu kopi ya guys Yang ada di kota Semarang Yaitu tempatnya di For Coffee guys Menurutku tempat ini cukup nyaman banget guys Untuk nukas dan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman guys Nah karena kopi kali ini udah jadi Selanjutnya kita langsung mengantarkan minuman ini Ke customer masing-masing guys Yaitu dengan 2 tujuan alamat yang berbeda ya guys Kita membutuhkan waktu antar 15-20 menitan Untuk menyesuaikan 2 orderan kali ini guys Nah karena kali ini kita mengantarkan minuman Makanya ketika kita di jalan Kita harus tetap berhati-hati Dan jaga kecepatan motor guys Supaya apa yang minuman kita bawa Selamat sampai di lokasi pengantaran guys Pilar 12P Di sini di POSAT PAM Oke Nah order yang pertama tadi Kita udah selesai untuk mengantarkan Di salah satu sekolahan yang ada di kota Semarang guys Nah untuk selanjutnya Kita mengantarkan orderan makanan yang kedua tadi guys Yaitu kopi Nah untuk mengantarkan kopi ini Membutuhkan waktu antara 10-10 menitan saja guys Nah itu saja cerita hari ini Kita berkata sebagai driver ojol Jangan lupa untuk klik subscribe nya Di like dan di share ya guys See you next video guys Bye bye